deskripsikan tempat, bagaimana mendeskripsikan benda, bagaimana misalnya membuat klaim, bagaimana membuat prediksi, bagaimana bertanya tentang pertanyaan yang berupa informasi, bagaimana membandingkan, bagaimana mengkontraskan, bagaimana meringkas. Inilah yang disebut language function. Tapi kalau POM, ini yang tahun 70, ini fokusnya di sini, jadi hanya dibentuk, misalnya belajar indirect, direct object, subject, noun, pronoun, adjective. Ini disebut POM. Jadi kita kawinkannya, jadi setel POM, langsung ke function. Langsung ke function. Ini otomatis di dalamnya. Nah ini penting, ada pakar ya, ini mbahnya, mbahnya bahasa sepanjang abad ini ya, yang paling terkena holiday. Beliau membagi grammar itu menjadi dua, yaitu satu, sistem tertutup, ya, closed system. Kemudian dua, sistem terbuka. Apa yang maksudnya sistem tertutup? Yaitu yang pertambahannya mungkin sampai kapanpun sedikit. Jadi tidak bertambah, relatif tidak bertambah. Misalnya apa? Misalnya prepositions. Dari zaman dulu ini, in, on, at. In, on, at, during, seperti itu ya. Adverb juga seperti surface. Etical misalnya, e, en, de, nggak nama-nama. Dari tahun 70 sampai sekarang masih tiga. Nah ini disebut closed system. Jangan juga pronounce. I, you, we, they, he, see it. Itu harus diapakan oleh masyarakat. Conjungsen juga ya. Misalnya disingkat PANBOIS. PANBOYS itu konjaksen untuk misalnya komponsenten, PANBOY itu titian kledai kalau bahasa saya, jadi PO, PAN, PAN, NOR, BOY, BOY itu dari B, O, Y, PAN, OR, Y, terakhir S-nya, SO. Yang kedua apa yang disebut open system? Open system ini yang terus bertambah, apa yang termasuk open system? Yaitu kata nomina, nomina itu noun, adjective, dan beberapa adverb. Ini bertambah, ini disebut dengan open system. Nanti kalau ada istilah lain, ini sama, misalnya closed system, ini disebut function word. Open system disebut lexical word atau disebut juga content word. Nanti ada hubungan dengan bahasa berikutnya. Terus kalau ditanyakan untuk apa belajar grammar? Kan ada yang bilang belajar bahasa itu jangan pakai grammar lah, langsung komunikasi. Nah itu sesat ya, sebetulnya. Sangat menyesatkan. Karena kita ini akademisi ya, S1. Khususan mungkin hanya untuk praktis ya, enggak masalah, silakan. Tapi kalau untuk mengajar, untuk menjadi akademisi, menjadi peneliti, mau tidak mau, grammar itu harga mati. Kenapa harus dipelajari? Karena untuk memahami bagaimana suatu tag ini berfungsi membentuk makna. Jadi tujuan belajar grammar itu to know how tag works. Bagaimana memahami dan sekaligus menghasilkan tag. Tanpa memahami grammar, kita mungkin tidak bisa menghasilkan karya dalam tupa karyanya. Baik di jilisan, gambar, maupun di multimodal. Jadi itu penting. Jadi ingin mengetahui kalau belajar grammar itu membantu kita memahami bagaimana suatu tag ini berfungsi membentuk makna. Berfungsi membentuk. Kenapa passive voice? Kenapa active voice? Kenapa pakai simple present? Itu fungsi belajar grammar. Kemudian satu ahli mengatakan, Wins mengatakan, apakah perlu diajarkan di SD? Dia mengatakan, perlu katanya. Kenapa harus diajarkan? Pertama, semakin belajar grammar lebih awal, mengetahui bagaimana bahasa itu berfungsi, lebih efisien dia mampu menggunakan. Itu yang pertama alasannya. Kedua, berkontribusi terhadap pemahaman literatur, keilmuan, kasana, horizon keilmuan. Semakin mahasiswa atau siswa paham pola-pola bahasa Inggris, semakin mereka akan senang, dan lebih menghargai terhadap kasana keilmuan terhadap literatur yang ada. Ketiga, meta language. Jadi membantu mahasiswa memahami bagaimana bahasa itu terbentuk. Terus memahami bagaimana untuk berdiskusi fitur-fitur dari bahasa, yang mereka undangkan, dengar, baca, dan tulis. Kemudian untuk belajar bahasa asing, terutama di Indonesia, ini sepertinya harga mati belajar grammar. Karena kita tidak mendengar bahasa Inggris ini di ucapkan di luar kelas, jadi hanya di kelas forma, jadi kenapa? Karena sebagai bahasa asing. Sehingga pengetahuan grammar ini akan mempercepat umur kita mendapatkan keilmuan, daripada hanya di kelas saja. Beda dengan di Singapura, di Australia, di Inggris, Amerika, itu bahasa kedua bahasa Inggris. Sehingga selain di kelas, di luar kelas kita mendapatkan exposure, ajanan. Jadi mungkin grammar mereka secara insting bagi native. Tapi bagi non-native, ini merupakan wajiban untuk belajar grammar. Itu mendapat takar, wins. Kemudian ada di mana saja grammar ini, ini kita harus paham. Jadi kalau dikaji, ternyata grammar ini ada di berbagai bidang. Pertama, grammar in spoken discourse. Jadi grammar yang ada di wacana-wacana, lisan. Kedua, grammar yang ada di wacana-wacana, tulisan. Ketiga, grammar yang ada di wacana-wacana, gambar. Misalnya grafik, tabel, diagram, itu namanya visual. Juga grammar yang ada di wacana-wacana surat kabar, misalnya media. Jadi memang wajar sehingga mata kuliah itu dibagi. Jadi seperti zaman dahulu, grammar 1, grammar 2, itu sudah tidak relevan untuk zaman sekarang. Jadi memang sudah seharusnya dibagi. Jadi mata kuliah itu ada grammar in spoken discourse. Jadi fokus saja tentang struktur-struktur, form meaning-meaning, function di dalam tulisan. Yang jauh berbeda nanti di bentuk tulisan. Yang jauh berbeda di bentuk gambar dan di media. Ini akan dibahas sekilas saja, karena ini satu mata kuliah. Ini dua SKS, jadi tidak mungkin dibahas secara lengkap. Sekilas saja, nanti ini akan menjadi workshop berikutnya. Contoh di spoken discourse, contohnya apa? Misalnya Obama speech, ini termasuk grammar in spoken discourse. Jadi grammarnya khas, khas lisan. Thank you very much. Jadi dimulai dengan biasanya ada greeting, ada introducing, good afternoon, I'm honored to be in the timeless city of Europe, dan sebagainya. Jadi ciri khas dari spoken discourse, yang nanti berbeda dengan di written, nanti bisa kita lihat. Nanti mahasiswa ada adikasi kelompok, apa bedanya? Grammar di spoken, dan grammar di written. Lainnya ada topik, who's synergy? Who's that work better together? Jadi ada tulisan yang menjelaskan, ada makanan-makanan yang berupa buah sayur, ini lebih baik dikonsumsi bersama, daripada sendiri-sendiri. Ini bentuknya grammar in written course, misalnya tomato and avocado. Lycopene in tomatoes is best observed in the intestinal tract when combined with healthy fats, like avocado. Lainnya adalah disclaimer di dalam wacana tulisan. Kalau mau kita komunikasikan ke orang, ini harus diubah menjadi wacana dalam tulisan. Kalau ini kan makannya ini, lycopene di tomat ini. Lycopene di tomat ini sangat bagus diserap oleh tubuh, khususnya di usus halus. Apabila lycopene yang ada di tomat ini dikonsumsi bersama-sama dengan lemak yang sehat, misalnya dengan alpukat. Jadi kita disini mengambil makna, kalau mau makan alpuk, apabila ada lemak bayi, contohnya di alpukat. Karena di tomat itu adalah lycopene, tidak akan terlaku oleh tubuh apabila ada lemak bayi, contohnya di alpukat. Tapi tidak bisa diinformasikan langsung ke kemudian. Kemudian perwakilan dari ini, karena tempat ini penuh dari lemak bayi, semua harus berhati-hati. Jadi suatu klausa. The smokers are not allowed to smoke here. Ini larangan. Except they can be responsible for the emergent cause of the laws. Ini sebetulnya menakut-nakuti. Kenapa menakut-nakuti? Karena kalau kamu naikkan merokok di sini, nanti kamu bertanggung jawab terhadap kerusakan properti akibat rokok kamu terkena membawa rumah mobil yang ada di konvensi. Jadi kalau mau mengganti, boleh silahkan merokok. Sebetulnya kan tidak boleh merokok. In case, any explosion happen because of that. Di sini di kasinali. Jadi di sini sudah minggu. Jadi di undangnya smoking. Sehingga di dalam tulisan ini, Depo, please do not, semuanya adalah return. Contoh grammar in media discourse. Jadi media, misalnya iklan, misalnya para wisata, misalnya 10 distance are not allowed to visit Hong Kong right now. Kenapa harus misalnya mengunjungi Hong Kong? Nah di sini ada semacam iklannya. Iklannya persuasif, persuasif tech. Ciri khas. Jadi membujuk calon-calon wisatawan sehingga berkunjung ke Hong Kong. Nah itu sekilas. Gramer-gramer itu ada di mana saja. Itu sesion pertama ya. Kemudian bisa di start ya. Sesion pertama. Bukul materinya padat. Langsung sesion kedua ya. Fundamental kategoris for theory upgrade. Jadi belajar gemar itu apa saja. Jadi dimulai dengan class, structure itu sendiri. Kemudian unit. Unit itu namanya banyak ya. Rank sama ya. Level offline sama. Building block sama. Jadi ada nama yang sama, hal yang sama. Tapi berbeda untuk hal sama. Kelas. Jadi kelas itu fokus ke word class. Kalau zaman dulu itu off-speed. Kalau sekarang word class, kelas kata. Dibagi buat konten word, lexical word. Yang menurut Halide tadi itu termasuk open system. Inilah kumpulnya informasi di lexical word ini. Atau di konten word ini. Meaning ini di lexical word. Apa saja ya? Itu nona, noun, perba, ektipa, dan erputia. Di sini kumpulnya. Jadi kumpul makna itu di sini. Yang kedua disebut function word. Ini hanya berfungsi untuk menyatukan kata-kata yang ini supaya bisa lebih mengelirik. Atau lebih . Dibagi buat apa? Ini fungsi dari prevention. Itu untuk itu. Kana-naun. Kemudian beberapa ektipa. Kata sambung ya. Conjunction. To be. Atau helping book. Atau auxiliary book. Kemudian determinasi. Jadi kelas. Jadi kelas itu. Ini harus dikuasai ya. Naun. Naun itu ada berapa. Nanti ada tabelnya tapi tidak dibahas semua. Bisa dibahas nanti bersama dosen structure ya di kelas. Nah ini contohnya ya. Jadi akun kelas itu ada naun. Naun itu yang termasuk yang ini ya. Conword. Atau open system. Ini function word. Adjective. Altical. Preposition. Penyaksud. Ini yang disebut buat kelas. Nah sekarang kita belajar fungsi kelas kata di dalam tag list. Dan di dalam tag list. Nah yang sebelah kiri ini tag tulisnya. Lung cancer death rates are clearly associated with increased smoking. Nah ini adalah wacana di dalam tag tulisnya. Bagaimana kalau kita ingin komunikasikan ke orang informasi ini. Ini kan artinya kira-kira tingkat kematian akibat kanker paru-paru itu secara tak itu ada hubungannya dengan rokok yang meningkat misalnya. Dan kegiatan rokok yang meningkat. Kalau kita ingin informasikan diubahlah menjadi spoken language. Jadi seperti ini. If people smoke more, it is clear that more of them will die of cancer. Nah nanti kita lihat nih ya. Function word-nya berapa. Lexical word-nya berapa di written tag. Misalnya di sini lexical word-nya itu lung cancer death. Ini ada 9. Function word-nya hanya width. Ini ada 1. Begitu diubah ke spoken text. Lexical word-nya kira-kira hampir sama. Tapi function word-nya menjadi lebih banyak. Seperti itu ya. Nah ini tugas kelompok nanti antara lain begini ya. Jadi dari written text Anda ubah menjadi spoken text. Kemudian dianalisa lexical word-nya berapa yang di spoken text, berapa yang di written text, function word-nya berapa yang di written tag, berapa yang di spoken text. Nanti disimpulkan. Ini disebut word class in action. operasionalnya penting ternyata. Walaupun disebut tingkatan terendah ya. Buat kelas misalnya. Yang tentang lain. Misalnya ini written text juga ya. The growth of attachment between the brand and mother signals the first step in the development of a scientific city to discriminate among people. Di sini dijelaskan. Pertumbuhan ya. Hubungan batin antara bayi dan ibunya menandakan. Ini adalah langkah awal dari perkembangan kapasitas anak untuk membedakan diantara orang-orang. Tapi apabila ingin dikomunikasikan, ini harus berubah. Jadi ini ada spoken-nya. When an infant and its mother start to draw a touch to each other, this is a sign that a child is willing to discriminate amongst people. Apa bedanya? Kembali kita lihat, kalau di written text ini, function word-nya 8, tapi begitu menjadi spoken menjadi 12. Ini dari word class. Nanti belum dari close. Apa bedanya? Close di written text dan di spoken text. Ini salah satu usaha ya. Ini hasil mahasiswa semester satu ini. Ini saya mengajar di ilmu gizi ya. Ilmu gizi, saya beri ya. Tentang mengubah dari, ini istilahnya resemiotis. Resemiotis itu pembahan makna dari written text ke second text. Text awalnya kan ini, vitamin C in lemon, allow the body to absorb katecin or antioksidan in green tea. Increasing the benefit of green tea. Jadi maknanya vitamin C itu ada di lemon, itu membuat tubuh menjadi mudah menyerap katecin. Katecin itu adalah antioksidan. Adanya di teh hijau. Sehingga dengan adanya vitamin C di lemon, itu membuat manfaat dari pantai hijau menjadi lebih berfungsi dengan baik. Lebih ujarak, efekasis. Saya disuruh diubah menjadi spoken language. Nah ini hasil mahasiswa. Jadi mereka berkreasi. Jadi you know, lemon and green tea is very good for our heart. I tell you what, green tea contains a katecin that will be absorbed properly by the body when it is consumed together with vitamin C. By the way, both of them can stabilize high blood pressure. That's why it is better if we consume lemon and green tea together. Nanti bisa dilihat, lexical word-nya ada berapa di sini, nanti di spoken ada berapa. Jadi ternyata untuk menginformasikan satu informasi yang ada di tulisan, ini tidak semudah yang kita kira. Jadi di sini ada perbedaan dari grammar. kebedaan grammar. Inilah grammar for spoken text di sini berlaku. Jadi di mata kuliah grammar for spoken discourse atau wacana lisan, ini diajarkan seperti ini. Kemudian structure. Yang tadi kelasnya, structure. Ini penting dalam belajar grammar. Jadi structure itu ada yang disebut dengan grammatical form. grammatical form itu adalah boleh dikatakan struktur. Struktur dari suatu kalimat. Misalnya ada kalimat, sentence, itu dibedah, itu menjadi lima. Satu ada subject, ada finite, ada predictor, ada complement, ada exam. Nah ini harus dikuasai oleh pembelajar bahasa. Jadi satu kalimat kalau dipecah itu menjadi lima. Kita harus mengenali satu-satu. Ini disebut mathematical form. Kemudian ada fitur dari grammar. Nah ini ada sepuluh yang wajib dipelajari. Dari kalimat ini, ini mengandung tema, team, stream, kemudian tensis, modality, mood. Mood itu apakah pernyataan, apakah pertanyaan. Si informasi itu, apakah perintah. Kemudian polarity, apakah bermakna negatif, positif. Kontruksinya apakah aktif, positif. Kemudian menggunakan conjunction apa, kalau dia minimal kompon atau kalimat majemuk setara atau bertingkat. Kemudian reference dan jenis kalimatnya apa. Apakah simple, kompon komplek, kompon komplek. Jadi ini yang disebut struktur. Pengetahuan dasar yang dikuasai. Sejak SMA harusnya. Harusnya ya, tapi kenyataannya tidak demikian. Jauh dari harapan ya, di SMA itu tidak begitu. Langsung ke teks ya. Padahal harus melalui tangga dari Word dulu. Nah ini contoh bagaimana mengenali subjek, pinit, predicator, lemain, dan ajang. Misalnya ada kalimat, Henry Pot build his first car in his backyard. Nah di sini Henry Pot ini subjek pelakunya. Nama subjek arti-arti ini banyak. Ada actor boleh, agent. Kalau pakar lain mengatakan performer. SFL mengatakan participant atau dual. Jadi sama ini artinya subjek. Pinit itu bagian dari verb, dari kelompok verb. Ini namanya pinit. Predicator ini bagian dari clause. Ini menjelaskan apa yang terjadi, apa yang dikerjakan, apa yang terjadi. It's doing, having, being. Kemudian ada komplement. Komplement itu menjawab is what, to whom, did to what. Kalau ajang itu etude. Kalau di SFL nanti circumstances. Jadi ini masalah nama sebetulnya. Jadi jangan bingung ya. Tinggal dicatat saja kalau kita amati, oh ini sama. Kalau ajang, adverb, circumstance, itu menjawab how, when, where, by whom, dan sebagainya. Jadi Henry Pot ini subjek. Bill ini pinit. Predicator, masih Bill. Karena ini kan bagian dari verb. Bagian verbnya tidak ada, jadi sama kalau tidak ada. Ini komplementnya on the pond, ajangnya clearly. Begitu ya, pengenalan dari grammatical form. Kalau ini di workshop satu, ini sudah didemontrasikan ya, sekilas. Nah jadi sebenarnya fungsi pinit. Vericator itu apa? Jadi kalau kita lihat di sini, pinit ini begitu penting ya. Tanpa pin, makutu istilahnya suatu kalimat ya. Kenapa? Karena dia membawa agreement. misalnya I eat, he eats, ini kalau he, si, ini tambah as, he eats. Kedua, membawa tense. Ada is, ada was, ada go, ada when, bergantung dari situasinya. Ketiga, membawa modality. Bisa he can, he may, he must, ini namanya modality. Pinit juga membawa tentang apakah dia memberikan informasi ya, give information, information atau butuhkan informasi dengan informasi. Ini ditentukan oleh pinit. Kemudian yang berikutnya membawa polarity. Bisa, he is a student. He is not a student. He isn't a student. Jadi ini penting sekali, pinit ini. Ini penting, ini fungsinya. Nah kemudian, bagaimana pendapat Pancis Kristi ini pakar Australia? The best way to start to look at English grammar is to look at the English clause. Jadi katanya untuk belajar bahasa Inggris, grammar bahasa Inggris itu, pelajari clause, ini kuncinya. Kenapa? Karena pro-unit meaning. Unitnya di sini, bukan di word, bukan di phrase, bukan, tapi di clause. Jadi kita pelajari sekarang clause. Jadi kuncinya clause. We speak and write in clauses. Jadi kalau kita menyampaikan makna dari lisan maupun tulisan, ini di clauses. Bukan di phrase, bukan. Jadi clause ini of words, jadi gabungan kata. That must contain a word and that make a message in some way. Jadi pesan ini adanya di blog. Inilah yang disebut dengan tadi building blocks. Building block itu yang membangun atau yang menyatukan satu bagian menjadi bagian lain sehingga membentuk suatu makna atau disebut level of language. bahasa Inggris. Yang tertinggi itu tadi text. Text itu diskos. Paragraphs. Ini yang tradisional. Sentences. Clause. Word group atau phrases. Words. Atau sebut vocabulary atau languages. Baru part of word, yaitu morphem, phonem. Terakhir buruknya, letters. Jadi ini disebut level of language atau building block of English language. Bahasa itu dibangun oleh ini. Sehingga membentuk makna. Begitu itu makna. Jadi untuk menguasai bahasa dengan baik, jadi pelajari satu-satu. Yang tadi dibarakan tangga tadi, menuju ke atas. Nah, ini ilustrasinya. Jadi ada tag level. Panjang, ellie, scalp, the baby, wisdom, di bikin, dan seterusnya. Nanti dari tag ini dibagi menjadi center level. Tingkat bahasa. Jadi hanya the full little thing was nothing like a steam engine. Pansi kabit. Ada tingkat yang lebih rendah itu close. Close berarti bagian pecahan dari center. Bagian dari close itu group atau phrase. Yaitu jadi the full little thing. Dibagi menjadi was nothing. Bagiannya dari like a steam engine. Terakhir word level. Jadi the full little thing was. Nah ini yang dalam noun. Misalnya full. Ini adjective. Little. Masih adjective. Thing. Noun. Was full. Nothing. Like a steam. Jadi masing pun punya nama. Jadi word class. Disebut individual. Jadi belajar kata ini belajar individu saja. Yang sebetulnya kita belajar itu belajar tag di atas. Seperti ini. Tapi tanpa melalui ini tidak akan terbentuk tag. Jadi kita belajar dari word level, group level kenali, close level, sentence level, baru tag level. Baru ideologi. Ideologi itu yang tertinggi. Ideologi. Ini sekilas contoh-contoh dari tipe-tipe kelompok tadi. Ada at the bill group. Ada conjunction group. Ada tag connective sama. Misalnya ada yang tadi saya bilang. Kepan boys. Ini singkatan dari po, n, no, but, o, yet, so. Ini adalah conjunction. Kata sambung untuk menyambungkan dua kalimat dalam kalimat komponnya. Kalimat majemuk setara. Ini dasar ya. Jadi nggak akan dibahas lebih lanjut. Ini basic saja dikenali. Jadi ada at the bill group. Conjunction. Atau contact kognitive. Kemudian ada the group. Noun group. Ini bagian-bagian dari group. Kemudian bagian dari yang lainnya. Wood group function. Misalnya sunlight. Sun light. Nah ini termasuk wood. Kalau group, a golden ray of sunlight. Kemudian ini sun. Sun ini wood. Through. Misalnya ini grupnya. Wood signing. Through the leaves. Who see. Nah ini function. Naming. Menamai. Who or what. Ini naming the action. Ini naming tempat. Where misalnya. Sun light. Sun through. Sun light. Ini noun. Sound. Verb. Through preposition. Fungsinya menamai. Siapa? Sun light. What? Sun light. Apa kegiatannya? Sound. Ini verb. Naming the action to verb. Naming who or what. Itu noun. Naming where. Itu misalnya. Yang di jabat oleh. Ethel. Jadi ini diringkas lagi. Who or what. Ini adalah noun group. What is happening. Apa yang terjadi. Ini diwakil oleh. Ethel group. Where, when, how. termasuk. Demikian. Sama. Ya. Ini sudah tadi. Sudah. Tidak perlu ini. Jadi kita coba praktekan ya. Level of language. Ini ada satu klausa pendek. The breathtakingly big historical or beautiful Japanese style wooden house in the village. Nah, ini noun group. So, panjang ini, ini terdiri dari beberapa kelas kata. Has been bought, ini satu kelas kata, satu group, by the government for only 3 billion rupiah. Ini suatu klausa komplek. Jadi klausa komplek. Kemudian kita kelompokkan. Mana noun group-nya, atau sebagai subject-nya, atau sebagai agent-nya, atau sebagai actor-nya, atau sebagai participant. Ya, ini yang di awal ini, dari the sampai house. Jadi sampai house. Jadi sebetulnya intinya adalah house. Tapi house dijelaskan. Misalnya, house, rumah. Rumah apa misalnya. Rumah tua bersejarah. Bagaimana bentuknya? Indah. Yang indah. Dibuat dari apa? Dari kayu. Gayanya seperti apa? Gaya Jawa. Yang seperti itu ya. Terus, baru action-nya keburuknya. Atau disebut init, atau predikator. Atau proses. Has been bought. Jadi telah dibeli. Kemudian output group-nya apa? Ya, itu yang di desa. In the village. By the government. Atau for only 3 billion rupiah. Ini termasuk output group. Jadi dengan mengetahui kelompok-kelompok kelas kata ini, kita bisa memahami makna lebih pasti, lebih akurat begitu kegunaannya. Praktiknya itu untuk memahami makna yang kalau kita tidak belajar kelas kata, akan kebingungan menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, kemudian kalau dikelompokkan ke dalam clause, ini termasuk clause complex. Kalau dimasukkan ke tipe kalimat, maksudnya simple sentence. Kenapa bisa demikian? Sebetulnya ini clause simplec, bukan kompleks. Clause simplec. Simplec itu artinya simple. Kalau di kalimat ini maksudnya simple sentence. Bagaimana bisa mengetahuinya? Dari jumlah verb-nya sebetulnya. Jadi verb-nya ada berapa? Di sini ada has been bought 1. Berarti ini simple sentence. Kalau verb-nya 2, itu bisa kompleks, clause kompleks. Kalau simple itu simplec. Begitu ya. Bagaimana menggolongkan dalam bentuk groups, kemudian dalam bentuk clause dan center. Nah, ini dalam bentuk group. Misalnya yang termasuk place, kelompok place, yaitu yang ini, the breathtakingly big historical or beautiful Japanese style wooden house. Kemudian yang lain, in the village, yang lain, by the government, for only 3 billion rupiah. Kemudian morphem, morphem ini bagian kecil dari place, dari word. yang bagian-bagian, ini di video saja, misalnya di video-nya. Ini contoh lain ya. Misalnya, surprisingly, the economy is showing sign of improvement, even though some economy is ready, that in the new year, the economy may go into recession. Ini clause complex. Kenapa clause complex? Kita cek di sini. Nah, ini verb 1, predict 2, may go 3. Jadi ini sudah komplek. Kalau verb-nya 1, itu simplec, clause script simplec. Nah, kita bagi seperti tadi, termasuk kelompok nomina, atau disebut noun group, atau subject, atau participant, atau actor, atau agent, sama ya. Di ekonomi, nah ini termasuk noun group. Form group-nya is showing, and verb-nya surprisingly, konjaksenya even though. Jadi ada juga noun group yang lain di clause complex ini, yaitu sign of improvement, some economics, the economy, sama ya. Kemudian masuk ke jenis clause-nya, ini jelas clause complex, karena lebih dari satu verb-nya. Kalau kalimat, ini complex sentence. So, risingly, the economy is showing sign of improvement. Nah, ini disebut clause simplec. Tapi termasuk independent clause. Berdiri sendiri. Atau bahasa Indonesia itu, induk kalimatnya, induknya. Dia bisa berdiri sendiri. Termasuk ke simple sentence. Nah, ini sub-close juga, anak kalimat disebut dependent clause. Ini anak kalimat disebut dependent clause. yang bisa berdiri sendiri itu, hidup dependent clause. Yang tidak bisa berdiri sendiri, artinya harus dengan hidupnya itu disebut dependent clause. Nah, ini pembagian grup. Misalnya phrase, itu in the year into recession. Word, ya. Ini P2 word, ya. Morpem. Surprisingly, dari kata surprise. Ini adalah Morpem. Bas Ing. Nah, ini adalah Morpem. Bas Lee, ini Morpem. Dion, Ing, East, Men. Ini Morpem. Smallest unitnya, tapi dia menjadi bermakna. Nah, ini phrase proportional phrase. Lagi sudah ya. In the year, into recession. Word itu surprise. Singly, the economy, debt, dan sebagainya. Morpem, ya sudah. Ya, itu mungkin dua sesi yang pertama ya. Silahkan, kalau dapatnya dulu. Sebelum dilanjutkan sesi ketiganya. Ya, baik. Terima kasih Abah Eli sudah menyampaikan materi dari sesi 1 dan 2. Baik untuk para mahasiswa, baik dari Katan Samashiro, Universitas Viralodra, dan juga Universitas Singapura Bangsa Karawang, yang ingin menemukan pertanyaan, bisa menyalakan mikrofonnya ataupun menulis pada chat box. Ada yang ingin bertanya untuk materi sesi 1 dan 2? Sebelum kita lanjutkan untuk materi yang terakhir di sesi ketiga. Bahasa dosa? Selamat fakat, ya. Kalau mahasiswa ruang ini begini, biasanya jangan bertanya, padahal banyak yang tidak paham, mungkin apa ya, tampakannya apa itu? Saunya silent aja. Baik, mungkin untuk sesi pertanyaan yang pertama ini kami batasi dua penanya dulu ya Nanti bisa tanya kembali di sesi Boleh di chatting ya, boleh ya, tulis saja juga boleh Iya, boleh, silakan bisa ditulis di chat box Atau bisa bertanya langsung ya, boleh tinggal dinyalakan microphone-nya Atau sudah cukup jelas materi di sesi satu dan dua Saya bertanya, Bu Silakan, gantian ya Oh iya, iya Bu Boleh langsung bertanya, Miss? Boleh, boleh, silakan Baik, terima kasih Saya Gigi Soekmara dari Prodi Akuntansi Institusi Ratan Samasiro Yang menanya soal grammar ini Apa sih yang perlu kita perhatikan gitu Supaya kita itu cepat menangkap materinya gitu Miss, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Langsung dijawab gimana? Iya, bisa langsung dijawab saja mungkin Iya Jadi untuk mempelajari grammar secara cepat itu Karena tadi ada dimensi ya Dimensi itu dikuasai dimensi Itu sebenarnya ada lima tapi cukup tiga dulu ya Dimensi, form, bentuk Bentuk itu dipelajari Kemudian baru ke meaning, makna Baru ke function Nah itu tiga dimensi itu bersamaan Tidak boleh sepotong-sepotong Untuk belajar form itu belajar level of language tadi Jadi membentuk makna itu dibentuk dari bahan-bahan makna Bahan makna itu dimulai dengan paling terkecil ya Anggap saja nanti word aja Walaupun di bawahnya nanti ada word Kenali word class tadi itu Jadi untuk menyampaikan makna kita punya kelas kata Jadi apa? Misalnya yang awal, di awal kita ini Belajar naun Naun itu ada untuk orang Untuk benda Untuk tempat Sama kualitas Kualitas itu apa? Jadi Bendanya itu tidak nyata Tidak bisa dilihat Tidak bisa dipegang Tapi itu benda Kenapa disebut benda? Karena itu misalnya berupa konsep Misalnya apa? Honesty Kejujuran Nah itu adalah naun Tapi disebut quality Atau abstrak Nah kenapa gitu Belajar naun itu belajar empat Yang kelihatan misalnya things Kalau benar-benar kan sudah ada di depan kita Bisa dipegang, bisa dilihat Orang bisa dilihat, dipegang Tempat juga demikian Nah kualitas Kualitas ini Seorang yang sudah belajar naun Bentuk quality itu bisa Lebih cerdas Karena dia bisa mengkonsepkan Bisa membuat konsep Bisa mengoperasionalkan konsep Bisa mengoperasionalisasikan suatu konstruk Jadi ada istilah konstruk Konsep variable Itu harus dioperasionalkan itu Kalau tidak belajar nomina naun Itu tidak bisa mengoperasionalkan Yang abstrak itu Misalnya intelijen Nah itu adalah Naun itu intelijen Kecerdasan Apa itu kecerdasan dioperasionalkan Dioperasionalkan Jadi belajar mengenai form Termasuk belajar word class Naun, verb, adjective, preposition Yang utama itu dua ya Naun, verb Yang lainnya kan tambahan Ejective untuk menjelaskan naun Verb untuk menjelaskan adjective Untuk menjelaskan adverb Untuk menjelaskan verb Preposition itu Tentu masuk Aksesoris Walaupun tidak utama Tapi penting Aksesoris Lalu itu belajar word class Secara lengkap Tentunya in action Bukan teori In action Langsung penggunaannya Dimana kita In action Langsung belajar Ini maknanya Interest Interest itu Artinya bisa beda Di dua ilmu Kalau di psikologi Itu minat Interest Kalau di ekonomi Itu Suku bunga Itu bisa berbeda Satu kata itu bisa berbeda Di dua bidang ilmu berbeda Kemudian belajar Function Fungsinya Dimana digunakan Sambil belajar Choice Belajar impact Begitu Yang perlu dipelajari Itu form Meaning Function Kemudian Sekali-sekali nanti Belajar choice Kenapa saya Menggunakan ini Tidak yang itu Nah itu sudah choice Tentu ada tujuannya Choice Baru impact Impact Itu dampak Dari saya Menggunakan Pilihan ini Apa Respon dari Pembansa Atau Respon dari Penyimak Jadi yang tadi Saya jelaskan Itu Basic Itu bukan Teori saja Kan tadi ada Praktik Dimana Wacana Di dalam Tulisan Itu Jauh berbeda Dengan Di dalam Tulisan Apalagi Di dalam Gambar Seperti Anda Masiswa Akutansi Ini Lebih banyak Ke visual Tec Melihat Tentang Table-tablenya Tabel-tabel Pengeluaran Uang Keluar Masuknya Uang Meraca Itu kan Tec Tapi Visual Tec Rumus-rumus Rumus-rumus Itu kan Tecs Termasuk Visual Tecs Formula Itu Tecs Ekonomi Itu banyak Formula Itu Tecs Demikian Ya Grammar Itu Harus rajin Memang Kadang-kadang Membosankan Pahit Tadi Memangnya Gambarnya Kopi Pahit Tapi Menyehatkan Tapi Asal Jangan Pakai Gula Pahit Kopi Pahit Itu Sehat Grammar Itu Seperti Kopi Pahit Tapi Tanpa Belajar Grammar Kita Nggak Mampu Berbuat Banyak Di bidang Akademik Nggak Mampu Setidaknya Untuk Tempat Kerja Kita Membuat Laporan Itu Perlu Grammar Bagaimana Menyusun Kata-kata Yang Sopan Itu Perlu Grammar Pada Orang Siapa Pelanggan Tingkatannya Seperti Apa Itu Pelu Grammar Salah Grammar Itu Kita Akan Misalnya Menulis Surat Ke Editor Kalau Di Dalam Pengiriman Mangus Salah Grammar Itu Ditolak Kita Dianggap Kasar Nggak Beradab Tapi Dengan Kata-kata Yang Sopan Kemarin Hanya Sehari Langsung Dibalas Karena Kata-kata Sopan Walaupun Balasannya Tidak Manis Akibat Kita Bisa Menggunakan Grammar Langsung Dibalas Sehari Biasanya Empat Bulan Jari Dibalas Akibat Memilih Kata-kata Yang Sopan Membuat Dia Terkesan Dengan Surat Kita Walaupun Melalui Email Akibat Grammar Silahkan Ada yang ingin Bertanya Satu Penanya Lagi Mungkin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya ingin Bertanya Assalamualaikum Assalamualaikum Begini ya Pak Sebelumnya Nama saya Mohamad Faisal Tanyago Saya ingin Bertanya Kan Kata Bapak Itu kan Grammar Penting Nah Tetapi Orang-orang Luar Di sana Contohnya Kayak di Amerika Mereka Tidak Mengabaikan Grammar Jadi Menurut Bapak Bagaimana Apakah Sepenting Itu Grammar Atau emang Grammar itu Cuman formalitas Saja Tadi Sudah Dijelaskan Dari Berbagai perspektif Pendapat Oh iya Itu Dia berdasarkan Instinct Jangan Kalau Saya Selama Seumur hidup Jadi orang Indonesia Belajar Grammar Bahasa Indonesia Hampir Tidak Pernah Paling Setelah Di SMP Belajar Grammar Itu Ben Tradisional Dulu Subjek Predikat Objek Keterangan Itu Grammar Itu kan Didapat Setelah Kita bisa Bercakap Setelah Kita punya Kuasa kata Minimal 8000 Bahasa Yang kita Kuasai Itu kan Tambah Grammar Tapi Bukan Tambah Grammar Grammarnya Didapat Secara Tidak Sadar Seriousness Namanya Kalau Kita Mempelajari Bahasa Kita Yang Di Ucapkan Setiap Hari Itu Sebenarnya Grammar Grammar Tidak Dalam Bentuk Explicit Implicit Grammar Namanya Tapi Orang Amerika Mau belajar Bahasa Indonesia Itu Ada Dua cara Cara pertama Di kelas Itu Diajarkan Grammar Cara kedua Langsung Di lapangan Di warung-warung Misalnya Keramaian Keramaian Seperti itu Itu dua cara Kalau orang asing Belajar Bahasa Indonesia Kalau kita Tanpa Belajar Grammar Otomatis Tetapi Setelah Dewasa Belajar Grammar Untuk Kepentingan Akademik Untuk Kepentingan Karir Sama Dengan Bahasa Inggris Sama Dengan Bahasa Bahasa Lain Sama Oke Siap Mengerti Makasih Bapak Jadi Ada Grammar Inaction Ada Grammar Teoris Jadi Dua Kalau Grammar Teoris Itu Untuk Para Pakar Linguis Hidupnya Nanti Akan Menjadi Peneliti Bahasa Itu Teoris Teori Teori Grammar Wajib Kalau Kita Minimal Guru Bahasa Inggris Dia harus Belajar Teori Grammar Karena Dia akan Ajarkan Ke Siswa Bagaimana Tek ini Kalau bisa Seperti Ini Itu Tanpa Grammar Dia Nggak Bisa Tapi Kalau User Misalnya Minimal Belajar Grammar In Action Bukan Tidak Belajar Grammar Tapi Grammar Langsung Di Dalam Nyata Dunia Nyatari Dalam Praktek Grammar In Action Itu Penting Anda Tidak Perlu Belajar Teori Grammar Karena Anda Tidak Akan Berlut Di Bidang Linguistik Misalnya Tapi Kalau Ingin Menjadi Dosen Pendidikan Bahasa Inggris Linguistik Atau Sastra Wajib Kalau Tidak Menyesatkan Siswa Atau Mahasiswa Seperti Itu Ya Mamat Ya Saya Paham Bapak Terima Makasih Ya Jadi Grammar Penting Mamat Ya Tapi Grammar In Action Kalau User Kalau Pengguna Kalau Nanti Akan Menjadi Peneliti Bahasa Teori Grammar Teorinya Salah Teoritis Ya Baik Cukup Mungkin Atau Ada Satu Penanya Oke Atau Mau dilanjut Dulu Untuk Sesi Tiga Nanti Disambung Lagi Pertanyaannya Tadi Pak Mansur Silahkan Pak Mansur Mau Memperkuat Menambahkan Silahkan Pak Mansur Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Mansur Pak Eli Terima kasih Banyak Ya Mengapa Mas Terima kasih Banyak Mas Teh Ya Alhamdulillah Mas Kesempatan Untuk Workshopnya Pak Kebetulan Ini Ruang Dosen Ya Mas Ada 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 Salam Buat Ini Dari teman-teman Siapa Selamat Kembali Pak Ini Pak Eli Ada Tanya Sian Mengenai Ini Dari Apa Tadi Sempat Menengah Jika kita Tarik ke FL-nya Dengan Bisa Bentuk Arti Dan Seperti apa Pak Kira-kira Artinya Suaranya Agak putus-putus Pak Mansur Suaranya Suaranya putus-putus Tidak jelas Halo Ya Pak Mansur Silahkan Ya Tadi Pak Eli Selangi ya Pak Ya Ini Tarik Pasti Pertanyaan Bukan pertanyaan sih Diskusiannya Dari Grammaring Kalau kita Coba Tarik benang Ke SFL-nya Tiga Format Tadi Yang pertama Bentuk Yang kedua Arti Dan yang Kira-kira Seperti apa Pak Kalau Ya Diskusiannya Grammaring Kita Tarik Dengan Menggunakan Bentuknya Artinya Karena Ini kan Jurnal Grammaring Kalau gak salah ya Pak ya Ya Grammaring ya Grammaring ya Biasa Ini jadi Oke Terima kasih Pak Mansur Jadi di Walkshow pertama Pak Mansur Ini Dibahas Bahwa Kalau SFL Fokus Kepada Konteks Kalau tadi Kita bicara Teks 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 Itu yang Dari awalnya Dari Word Sampai Teks Di tengahnya Ada phrase Atau sentence Bahkan Gabungan Sentence Paragraph Sampai Teks Kemudian Di Di luar Teks Beyond Teks Itu ada Conteks Nah Ini Sangat penting Nah Yang Di tradisional Itu masih Teks SFL Nanti Beyond Teks Nah Setelah ini Kita belajar Di luar Teks Ada apa Ada Konteks Jadi Konteks Itu Ibaratnya Lingkungan Atau Unsur-unsur Yang menemani Teks Apa itu Misalnya Konteks Situasi Jadi Kalau ada Pesan Itu ada Tiga hal Kalau di SFL Pertama Topiknya Apa Jadi Setiap Teks Punya Tim Topik Nah Itu sebut dengan Pil Jadi ada Istilah Sebetulnya Jadi Belajar istilah Sedikit Gak apa-apa Pil Itu topik Atau tema Apa Atau yang Bincangkannya Apa Pil Kedua Suatu pesan Yang berupa Teklisan Teklisan Dan lain-lain Itu ada Penulisnya Kalau tulisan Ada Pembicaranya Kalau Berupa Spoken Text Kalau penulis Ada Pembaca Jadi itu Pasti ada hubungan Antara penulis Pembaca Pembicara Dengan penyimak Itu disebut dengan Tenor Jadi larinya Kesana Kemudian Ketiga Ada Tentang Tekstualnya Bagaimana Pesan itu Bisa mengalir Dengan baik Bisa diterima Dengan baik Itu disebut Tekstual Meaning Tekstual meaning Itu disebut Mode Mode Jadi nanti Dari Form meaning Use choice impact Tekstual Itu bisa ditarik Ke konteks Of situation Dan ditarik Ke konteks Of culture Konteks Of culture Itu disebut Tekstual Jenis Tekstual Yang ada Di masyarakat Tekstual Itu adalah Produk budaya Konteks Of culture Jadi konteks Budaya Kenapa Mas Belajar Tekstual Karena Mereka hidup Di masyarakat Hidup Di suatu Budaya Di komunitas Jadi nanti Hubungannya Kesana Jadi kalau Sudah paham Tradisional Grammar Itu sangat Beruntung Karena tangganya Sudah Sudah dilalui Tidak langsung Loncat Tapi mahasiswa Yang Tradisional Grammar Belum Mantap Itu akan Kesulitan Belajar Systemic Functional Linguistic Atau Systemic Functional Grammar Maka Disebut Anak tema Kali ini Adalah Bridging From World To World Ini Jembatan Di workshop Kali ini Jembatan Supaya Di workshop Berikutnya Kita fokus Langsung Ke Systemic Functional Linguistic Dengan Cara Membumikan Bukan Belajar Yang rumit Rumit Karena SFL Itu Harus Dibumikan Dibuat Mudah Untuk hidup Kita Bukan Dibuat Sulit Bukan Dibuat Secara Teoretis Kalau Kalau Kita Pengguna Jadi Mata Kulian Harusnya SFL In Language Education Dalam Rangka Pendidikan Bahasa SFL In Akutansi SFL In Bisnis SFL In Biologi SFL Itu Kan Tadi Kata Pak Kardi Itu Fluid Jadi Bisa Melayani Bidang Ilmu Apapun Memang Begitu Bukan Khusus Untuk Kehidupan Manusia Melayani Semua Bidang Ilmu SFL Tradisional Grammar Tidak Bisa Terbatas Tapi Itu Penting Sebagai Jembatan Sebagai Tanggal Begitu Pak Mansur Ya Mungkin Cukup Dulu Sesi Tanya Jawab Mengingat Waktu Terus Berjalan Nanti Akan Dibuka Sesi Tanya Jawab Kembali Bisa Lanjut Sekarang Lanjut Ya Lanjut Oke Oke Bapak Ibu Dan Mahasiswa Kita Lanjut Ke Sesi Terakhir Ini Yang Cukup Penting Juga Karena Apa Karena Di Bahasa Indonesia Tidak Ada Yang Namanya Tensis Ini Hanya Ada Di Bahasa Inggris Jadi Kali Ini Kita Bahas Tensis In Tradisional Grammar Bukan Di SFL SFL Itu Tingkat Dewa Tingkat Dewa Sulit Untuk Membahas Tensis Dari Perspektif SFL Lebih Mudah Dari Segi Tradisional Bagaimana Operasional Praktek Tensis Digunakan Dimana Nanti Saya Beri Contoh Di Karya Ilmiah Dari Pembukaan Sampai Simpulan Introduction Sampai Conclusion Ini Arti Yang Perlu Dipahami Dulu Arti Dasar Dari Tensis Kita Sepakati Menurut Tradisional Grammar Ini Sudah Saya Pilih Yang Paling Mewakili Dan Mudah-mudahan Menjelaskan Tidak Membungkan Jadi Kalau Dilihat Definisi Tensis Menurut Definisi Dari American Heritage Dictionary Ini Sebetulnya Bentuk Penyesuaian Perba Perba Jadi Yang berubah Itu perba Yang tidak ada Di bahasa Indonesia Memang hanya Ada di bahasa Inggris Tapi disini Berkaitan Dengan Waktu Jadi Perlu diingat Tensis itu Bukan waktu Saja Jadi Ada kaitannya Dengan waktu Memang Waktu itu Ada tiga Lalu Pas Kini Present Pendatang Future Ini adalah Waktu Jadi Ada dua Kesinambungan Atau Penyesuaian Perbuatan Atau Keadaan Jadi Kalau kita Dalam Kegiatan Sehari-hari Kita ini Dalam Rangka Sebetulnya Melakukan Suatu Perbuatan Atau Keadaan Atau Kegiatan Yang bisa Jadi Belum Sesei Yang bisa Jadi Sedang Sesei Atau Sudah Sesei Nah Itu yang disebut dengan Kesinambungan Atau Penyesuaian Perbuatan Di bidang Keilmuan Disebut Aspek Jadi Aspek Itu Kegiatan Kamu Sudah Selesai Belum Atau Sudah Selesai Sudah Dikerjakan Atau Sudah Selesai Nah Itu Aspek Yang Lainnya Hubungannya Dengan Waktu Waktu Ada Past Present Dan Future Itu Waktu Past Present Future Aspek Itu Ada Yang Sudah Selesai Namanya Perfect Ada Yang Belum Selesai Imperfect Ada Yang Masih Berlangsung Continuing Seperti itu Sehingga Kalau Dibuat Matrix Nah Jadi Waktunya Ada Tiga Past Present Future Aspek Ada Empat Dalam Tradisional Simple Perfect Yang Sudah Selesai Progressive Continuous Yang Sedang Berlangsung Artinya Belum Selesai Ada Yang Gabungan Perfect Progresi 12 12 Simple Present Simple Future Present Present Continuous Sampai Present Future Continuous Nah Ini Tensi Secara Umum Menurut Tradisional Grammar Sebetulnya Ini Sebetulnya Tensi Ada Berapa Jadi Kalau Mau Kita Buat Simple Tensi Dua Dua Saja Dua Jangan Lapan Jangan Dua Satu Present Dua Past Tapi Ini Tensis Bukan Time Kalau Time Memang Sama Namanya Past Present Future Tapi Di Luar Ini Tensis Itu Ada Dua Present Dan Past Nanti Di Slide Kita Bahas Apa Present Apa Past Jadi Menurut Praktisi Ini Praktisi Ini Adalah Penggiat Penggiat Bahasa Yang Dia Tidak Terlalu Peduli Dengan Teori Tidak Terlalu Teoritis Ini Praktisi Benar-benar Mengatakan Jadi Pada Dasarnya Tensis Itu Ada Dua Jadi Yang Utama Itu Dua Satu Present Tense Apa Itu Jadi Semua Jenis Kalimat Yang Pada Saat Diucapkan Atau Pada Saat Ditulis Masih Berlaku Atau Nyata Atau Ada Kemungkinan Menjadi Kenyataan Nah Itu Sebut Present Tense Kedua Past Tense Ini Artinya Semua Jenis Kalimat Yang Pada Saat Diucapkan Sudah Tidak Berlaku Atau Tidak Nyata Jadi Kenapa Ada Dua Tense Itu Konsep Menurut Praktisi Ini Matriknya Sehingga Menjadi 12 Kalau Dipasang Pasangkan Nah Ini Matrik Juga Banyak Simple Dengan Present Simple 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 Future Sebanyak 12 Ini Itu ada Dua Ingat Dua Satu Simple Present Bukan Simple Present Present Dan Past Present Itu Real Past Itu Unreal Pada Saat Diucapkan Atau Ditulis Nanti Bisa Dilihat Penjelasan Lanjut Nah Misalnya Present Simple Kapan Digunakan Ini Untuk Kepenting Akademik Biasanya Di Kelas Akhir Terutamanya Didikan Bahasa Inggris Simple Present Ini Untuk Menjelaskan Pakta Pakta Ini Yang Real Jadi Untuk Menjeneralisasi Dan Menjelaskan Ini Adalah Simple Present Misalnya Di Introduction Misalnya Di Apel Tower East East Tidak Was In Paris Ini Real Sampai Sekarang Menara Apel Ada Di Paris Jadi Tidak Boleh Was Kalau Tidak Ada Menara Apel Kalau Ada Ini East Light Trapels Faster Dan Sound Sekarang Itu Cahaya Lebih Cepat Dari Bunyi Sehingga Tidak Boleh Trapel Pakai Ede Tidak Boleh Trapels Jadi Yang Real Itu Pasti Present Tapi Present Bisa Simple Bisa Continue Bisa Perfect Jadi Intinya Describing Packs Generalization Dan Expansion Ini Contoh Contoh Saja Misalnya Photosynthese Photosynthese Nah Ini Real Istiwa Yang Sampai Kiamat Ada Photosynthese Di Tanaman Rebirth Tidak Rebirth The Process By With Plant Compets Jadi Selalu Real Maka Pake Present Grow Overtime Kapitalis Ekonomi In Equality Grow Overtime Kapitalis Ekonomi Ketidak Setaraan Ini Selalu Tumbuh Terus Di Ekonomi Kapitalis Seperti Tidak Boleh Pake Task Tidak Boleh Itu Intinya Begitu Jadi Real Kalau Real Itu Simple Present Bagaimana Mendiskusikan Misalnya Non-Tition Nah Ini Juga Menggunakan Simple Present Apabila Si penulis Ingin Menjelaskan Tentang Argumen Penjelasan Demontrasi Demontrasi Di Misalnya Di Novo Atau Di Cerita Pendek Misalnya In The History Of Sociality Vocal Assets Walaupun Ini Di Dalam Non-fiction Vocal Assets Jadi Selalu Pakai Present Critics Pakai Present Jadi Intinya Begitu Real Itu Present Past Past Itu Unreal Misalnya Di Dalam Menjelaskan Tahapan Penelitian Nah Ini Di Dalam Laporan Terutama Masih Misalnya All Than 2017 Recruited Recruited Tidak Recruited Karena Waktu Proses Penelitian Ini Sudah Waktu Dilawarkan Sudah Dilaksanakan Jadi Pakai Pass Jadi Ini Sudah Tidak Nyata Merecruitenya Sudah Tidak Nyata Maka Pakai Pass Unreal Pakai Pass Real Pakai Present Apakah Present Simple Apakah Present Continuous Nanti Kembali Penyesaian Apakah Sudah Selesai Apakah Sedang Kalau Sedang Nanti Pakai Present Continuous Kalau Misalnya Sudah Selesai Tapi Masih Ada Hubungan Dipakai Present Perpik Itu Kegiatannya Itu Dua hal itu Kemudian Present Perpik Present Perpik Itu Present Itu Real Present Itu Real Perpik Sudah Selesai Jadi Walaupun Bukan Berarti Lampau Bukan Perpik Itu Sudah Selesai Tapi Masih Real Misalnya Tadi Saya Sudah Makan Siang Jam 12 Nah Ini I have Misalnya I have eaten I have eaten I have eaten Misalnya Apa Lans I have eaten Lans Jadi Kenapa Pakai Hap Perut Saya Masih Kenyang Jadi Nyata Present Itu Nyata Masih Kenyang Perpik Makanya Tadi Jam Satu Yang disebut Present Perpik Bagaimana Di Manuskri Di Proposal Ini Digunakan Untuk Meringkas Meringkas Penelitian Sebelumnya Misalnya Many Researchers Menggunakan Present Perpik Hap Investigated Kenapa Pakai Hap Nereks Karena Memang Penelitian Sebelumnya Banyak Sudah Meneliti Seperti On Health Sampai Sekarang Masih Terasa Hasil-hasil Kalian Meringkat Nah Ini Present Perpik Seperti Itu Jadi Present Kenapa Masih Real Masih Sampai Sekarang Masih Banyak Peneliti Yang Meliti Tentang Epek Kemiskinan Terhadap Kesehatan Seperti Itu Singkatnya Begitu Pokoknya Present Itu Real Past Unreal Entah Past Dan Present Tergantung Kegiatannya Ada yang Masih Sedang Dilakukan Present Continuous Sudah Dilakukan Tapi Masih Ada Hubungan Present Present Perpik Dan Sebagainya Sudah Dilakukan Dulu Sampai Sekarang Sampai Kedepan Akan Dilakukan Itu Tiga Present Itu Real Perpik Sudah Dilakukan Waktu Lampau Continuous Masih Dilakukan Kedepannya Sehingga Tiga Present Perpik Continuous Tapi Intinya Real Pekerjaannya Dari Dulu Sampai Sekarang Sampai Kedepan Jadi Pekerjaannya Yang Menambah Jadi Banyak Tensisnya Present Atau Real Nyata Mungkin Itu Kemudian Yang Perlu Diperhatikan Setiap Tensis Itu Saling Berhubungan Jadi Tidak Bisa Belajar Tensis Itu Block By Block Tidak Bisa Ini Saling Berhubungan Misalnya I Thought Ini Apa Simple Pass That He Was Still Reading Sudah Pass Continuous Padahal Satu Satu Komunikasi He Was Still Reading The Book In Library But He Has Gone Sudah Present Somewhere Maybe He Going To The Building Sudah Present Continuous Jadi Kenapa SMP Itu Per Ini Memudahkan Saja Tapi Di Akhirnya Harusnya Guru Mengajarkan Tensis Tidak Pernah Terisolasi Sendiri Tidak Bisa Dia Integrated Tidak Mungkin Manusia Bicara Satu Tensis Tidak Mungkin Contohnya Seperti Ini Saya Pikir Dia Tadi Masih Sedang Baca Buku Di Perputaran Tapi Ternyata Dia Sudah Pergi Entah Kemana Mungkin Dia Akan Pergi Ke Gedung Gedung Lain Itu Integrated Jadi Satu Komunikasi Saja Ada Simple Pas Ada Pas Continuous Ada Present Per Present Continuous Jadi Mengajarkan Tensis Untuk Sistematisnya Pertama Memang Boleh Per Tensis Setelah Ini Digabungkan Untuk Memberikan Kepekaan Kepada Siswa Bahwa Tensis Itu Tidak Pernah Terisolasi Tidak Pernah Sendiri Tapi Dia Integrati Dalam Kehidupan Nyata I Didn't Know That You Are Journalist I Kepada It Just Know Seperti Itunya Disini I Didn't Know That You Are Kenapa Pakai Didn't Saya Tidak Tahu Kamu Ini Wartawan Saya Baru Saya Tahu Tadi Taunya Tadi Saya Tidak Tahu Kamu Ini Seorang Wartawan Kan Sebenarnya Dia Tahu Maka Ini Sebut Unreal Jadi I Didn't Know Bukan I Don't Know Bukan You Are Journalist Nah Ini Real Dia Wartawan Saya Tahu Barusan Tahu Itu Tadi Sehingga Ini Simple Pas Nah Seperti Itu Jadi Boleh Dikatakan Tensi Itu Logik Logika Logika Disinilah Choice Inilah Berlaku Choice Setelah Tadi Punction Meaning Punction Baru Choice Kita Tidak Bisa Memilih I Don't Know Tidak Bisa Kalau I Don't Know Berarti Real Tapi Tidak Tidak Tahunya Tidak Real Saya 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 Tau Ini Contoh Contoh Bahwa Tensi Itu Sebetulnya Integrated Contoh Lain Indonesia Is Located Between Two Continens Asia And Australia Yang Kedua Indonesia Was Mana Yang Benar Ini Pakai Logika Real Tidak Indonesia Terletak Di Dua Benua Asia Dan Australia Real Tidak Real Is Pakai Present Tidak Boleh Pakai Was Kalau Was Maknanya Bisa Jadi Dulu Indonesia Terletak Di Asia Dan Australia Sekarang Di Asia Dan Amerika Berarti Indonesianya Terbawa Hanyut Tidak Begitu Jadi Real Tidak Pakai Present God Created Human Being From The Is Of Earth God Created Tuhan Menciptakan Manusia Itu Dari Saripati Tanah Ini Nyata Tidak Nyata Nyata Pakai Present Jadi Created Tidak Boleh Created Kalau Yang A Ini Dulu Tuhan Menciptakan Manusia Dari Saripati Tanah Sekarang Dari Api Misalnya Itu Benar Kalau Nyatanya Kan Tetap Dari Saripati Tanah Itu Yang Seberlogika Jadi Real Unreal Disini Berlatih Adam And Yid Are The Earliest Ancestor Of Human Being Adam Dan Hawa Itu Sebetulnya Nenek Moyang Manusia Kapan Selamanya Jadi Pakai Art Tidak World Rasulullah Say Nah Seperti Hadis Hadis Itu Real Sampai Kiamat Pun Real Hadis Yang Betul Yang Bagus Yang Doi Jadi Selalu Says Tidak Boleh Sade Karena Ini Real Kebersihan Sebagian Daripada Iman Misalnya Setahu Saya Dia Sakit Nah Ini Kalau Bahasa Inggris Kan Harus Pakai Logika Ini Kalau Tidak Saya Tidak Tahunya Baik Baik Saja Setahu Saya Dia Sakit Sakit Jadi Nyata Tidak Dia Itu Tidak Berarti Pakai Fasten Pakai Fasten Karena Dia Tidak Sakit Jadi Hanya Piraan Kita Dia Sakit Sehingga Pakai Fasten I Thought He Was He In Pake But Look That Him Baik Baik Saja Kan Real Nyatanya Sehat Jadi Pakai Present He Is Just Fine Seperti Itu Antara Fasten Apakah Present Jadi Dota Kita Ini Apa Atau Sederhana Sebenarnya Bogor Itu Kaya Dengan Objek Wisata Sebenarnya Real Pasti Pakai Present Sayangnya Kurang Promosi Real Kurang Promosi Salah Satunya Kebon Raya Yang Sudah Ada Sejak Jaman Belanda Dan Istana Bogor Yang Katanya Sudah Dibangun Pada Abad 18 Nah Disini Bermain Potensis Apa Saja Actually Bogor Hes Jadi Bukan Hes Nyata It is Bukan It was Nyata R Ini Nyata Ada Bogor Ada Kebundaya Ada Istana Presiden Nyata Tapi Yang Bogor Kebundaya Bogor Ini Has Been Existing Jadi Dari Dulu Jaman Belanda Sudah Ada Sekarang Ada Kedepannya Juga Tetap Ada Sehingga Pake Present Perpi Continuous Jadi Present Nyata Tapi Ada Jam Dulu Berarti Masih Kedepan Ada Lagi Bondaya Bogor Continuous Jadi Namanya Present Perpi Continuous Terus Istana Bogor Ini Dulu Dibangunnya Jadi Pake Past Perpi Had Been Built In 18th Century Seperti Ini Pake Logika Ini Penting Untuk Penan Jemah Nanti Kalau Tidak Paham Tensi Serep Nanti Berantakan Ini Salah Salah Demikian Juga Rumahnya Cukup Besar Yang Namanya Rumah Itu Lama Di Rehab Jadi Real Nanti Pake Present Udaranya Pun Segar Udara Padesan Itu Segar Jadi Real Karena Letaknya Di Daerah Gunungan Real Berbagai Macam Popo Nadria Jadi Semua Present The House Is Big Up The Air Udaranya Is Also It Is Located In Maintenance Area And Surrounded By Different One So One Of Trees Jadi Real Semua Pinus Terbakar Habis Semalam Kejadian Semalam Berarti Waktu Kita Bicara Itu Tidak Real Ini Past Semuanya Jadi Arang Pasti Masih Ada Arang Hitam Ini Real Jadi Ini Past Ini Present The Fin Forest Was Strapped By The Fire Last Night Jadi Pake Was Last Time Everything Changes Berubah Menjadi Arang Into Present Nanti Bagaimana Action Di Tech Akademik Kita Mulai Dari Abstract Apa Yang Dibunakan Di Abstract Ternyata Kebanyakan Adalah Simple Present Kenapa Menyatakan Fakta Ini Real Kemudian Kebenaran Umum Ini Real Misalnya This Paper Atau This Tesis Examine Ini Real Jadi Selalu Pake Present Presentnya Simple Present Karena Pake Present Perpik Thinkers Have Examine Present Perpik Ada Economist Have Suggested Present Present Jadi Semua Present Ada Simple Present Ada Present Present Hanya Berbeda Apanya Kegiatan Saja Keberlangsungan Kegiatan Kemudian Di Pendahuluan Present Jadi kebanyakan Present Simple Present Present Tidak digunakan Simple Simple Misalnya In his time James Consen Consen Sudah Tidari Dulu Selain Himself Believing In Harmonie With Nature Rona Regen Polisi Berarti Polisi Dari Kebijakan Rona Regen Ini Sudah Tidak Nyata Saat Diucapkan Change America's Political Landscape Jadi Apa yang digunakan Bergantung Pakai logika Ini real Tidak Real Present Unreal Pas Gitu saja Konsepnya Bagaimana Di Literature Review Atau di Kajian Pusaka Bisa Menggunakan Present Perfect Apabila Misalnya Present Ini Masa Lalu Tapi Masih Relevan Dengan Saat Ini Pasti Present Perfect Jadi Pakai Present Real Tapi Walaupun Sudah Terjadinya Sebelumnya Research Telah Menunjukkan Bahwa Seperti itu Possible Boleh Kalau memang Sudah Tidak Real Tan At Investigated Menginvestigasinya Tahun 2015 Sudah Tidak Real Maka Pakai Past Real Pakai Present Tidak Real Andri Pakai Past Gitu Rumusnya Real Present Unreal Past Bagaimana Di Bab Tiga Kebanyakan Menggunakan Simple Past Jadi Mahasiswa Bahasa Inggris Hati-hati Saat Bimbingan Sudah Selesai Laporan Ini Sudah Diubah Semua Simple Present Diubah Ke Simple Past Misalnya Melaksanakan Wawancara Sudah Jadi We Conducted Bukan We Conducted Kemudian We Founded Participant Bukan We Find Bukan Multi Variant Linear Regression Was Used Saya Sudah Menggunakan Regresi Linear Sudah Karena Sudah Dilakukan Boleh Juga Menggunakan Present Simple Apabila Menyatakan Misalnya Yang Real Misalnya Regresi Linear Multivariat Ini Mas Relepan Untuk Misalnya Mengkorelasikan Parable Secara Acak Jadi Kalau Real Masih Relepan Jelas Present Pakai R Kenapa R Karena Jamaat Ini Bentuk POM Kalau Regression Tunggal Ini Is Bagaimana Di Confusion Confusion Ini Untuk Menaksirkan Data Data Itu Real Selalu Kalau Yang Itu Pakai Present Result Hasil Penelitian Ini Indicate Menunjukkan Jadi Menunjukkan Real Steady Increase Dan Sebagainya We cannot Conclude Tidak Bisa Menyimpulkan Ini Real Tidak Bisa Menyimpulkan Present Simple Ada kalanya Digunakan Present Simple Keterbatasan Jadi Keterbatasan Kelemahan Penelitian Kita Kekurangannya Apa Ini Biasanya Digunakan Simple Pass Karena Sudah Tidak Unreal Waktu Itu Misalnya Ukuran Sempolnya Cukup Untuk Analisis Kualitatif Tetapi Tidak Cukup Untuk Menyediakan Misalnya Untuk Diprediksi Saat Itu Saat Penelitian Jadi Unreal Bagaimana Direkomendasi Biasanya Setelah Concussion Itu Nanti Ada Recomendation Ada Implication Ini Ternyata Banyak Digunakan Adalah Model Misalnya Maybe Should Will Likely Kenapa Harus Pake Ini Ini Disebut Hedging Kalau Di Istilah Academic Writing Hedging Kita Merendahkan Diri Jadi Tidak Tidak Terlalu Percaya Diri Merendahkan Kemungkinan Seharusnya Seperti Itu Sehingga Sesuai Dengan Tip Dari Top Editor Dunia Jadi Kalau Anda Menampilkan Hasil Penelitian Mohon Itu Kata-katanya Itu Jangan Kata-kata Yang Perlu Percaya Diri Seolah-olah Penelitian Itu Suatu Kepastian Bukan Gunakan Kata-kata Misalnya Seem 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 Speculate Imply Ini saran Dari Editor Ini Top Dunia Editor Kualitas Jadi Jadi Harus Ada Maybe Su Ini Memang Perendahkan Diri Tidak Sombong Karena Riset Itu Tidak Yang Mutlak Seperti Itu Oke Seperti Ini Kira-kira Nah Ini Kalau Kita Mati Misalnya Di Introduction Yang Terbanyak Itu Apa Kemalikan Simple Present Engage Tanda Panah Ini Menunjukkan Tensis Kemudian Present 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 Ada Juga Dua Has Been Global Issue Misalnya Atau Have Been Introduced Ini Di Benda Buat Bagaimana Di Kajian Ada Simple Present Ada Present Present Ada Sedikit Ternyata Banyak Simple Past Karena Sudah Tidari Misalnya Chang Ini Tahun 2016 Dia Mengamati Pengaruh Tentang Listening Yang Fokus Kepada Kegiatan Jadi Kenapa Pakai Simple Past Karena Unreal Saat Ditulis Ini Sudah Tidak Nyata Kenapa Simple Present Masih Ada Real Present Berpik Dikerjakannya Lalu Tapi Masih Ada Hubungan Releban Dengan Sekarang Jadi Di Kajian Pusaka Hati-hati Ini Macam-macam Bergantung Real Unreal Jadi Dua Real Unreal Bikian Juga Di Research Metodology Kalau Di Deskripsi Bap Tiga Ternyata Yang Banyak Apa Simple Past Banyak Sudah Dilakukan Nah Ini Yang Banyak Terjadi Ini Mahasiswa Saat Menyetorkan Hasil Meritanya Sudah Mau Sidang Masih Simple Present Ini Kurang Tepat Lalu Diubah Dulu Kalau Paham Tapi Mungkin Tidak Paham Tentang Real Unreal Bikian Juga Dengan Temuan Nah Ini Saya Amati Kalau Temuan Ini Ditulis Netib Bersama Orang Indonesia Netib Bersama Orang Indonesia Ada Simple Present Tidak Ada Simple Past Simple Future Past 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 Jadi ini memang enggak bisa dibohongi, insting native speaker ini leluasa, menuangkan pikirannya, ada simple past-nya, ada past view super peak. Ini langkah dilakukan oleh penulis Indonesia atau Asia. Ini Amerika, native speaker John Harper. Walaupun penulis keduanya orang Indonesia, Prof. Androyo. Kita bandingkan dengan penulis Asia, misalnya. Penulis Asia itu enggak ada yang menggunakan past view super peak. Karena instingnya kan bukan bahasa ibu. Bahasa-bahasa normal saja, simple present yang real, present perfect yang real, simple past yang unreal, jadi hanya tiga. Ini penulisnya Prof. Androyo dengan al-Hasan orang Saudi, sama-sama orang Asia, bahasa Inggrisnya bukan bahasa ibu. Sekilas tentang tensis dari segi regional grammar. Mudah-mudahan bisa membantu untuk belajar yang SFA nanti, walaupun nanti sulit itu, berserang sulit. Mengkaji tensis dari perspektif SFA itu, betul-betul harus linguis, harus linguis. Teruskan masa Inggris juga agak berat untuk membahas. Bu Hikmat, ada pertanyaan? Terima kasih, Bapak Ely, sudah menyampaikan materinya dari sesi pertama sampai sesi ketiga. Mungkin melihat waktunya, nanti untuk sesi pertanyaan berikutnya diletakkan di akhir saja. Kita langsung masuk ke sesi diskusi saja. Baik, untuk sesi diskusi kali ini. Nanti akan dibagi menjadi enam room atau enam kelompok. Nanti masing-masing kelompok ada ketuanya yang nanti akan memandu diskusinya. Baik, ini adalah yang akan diskusikan. Jadi silakan kepada ketua kelompok room 1, Royhan Kamal. Bisa di-screenshot dulu mungkin ya ini yang untuk diskusi. Jadi untuk room 1, itu nanti ketua kelompoknya adalah Royhan Kamal dari STKIP Latansa Masyiro. Kemudian ini sekaligus untuk diskusi room 2, kelompok 2, yang nanti akan dipandu oleh Sufiati Putra Gemilang dari STKIP Latansa Masyiro. Jadi kepada kelompok 1 dan 2 bisa di-screenshot dulu untuk diskusinya. nanti apa yang harus dilakukan untuk room 1 dan room 2. Jadi di sini ada translate the following sentences into English. Jadi ini ada kalimat bahasa Indonesia, silakan di-translate menjadi kalimat bahasa Inggris. Tadi mengikuti dari materi yang sudah disampaikan oleh Pak Eli. Jadi menurutensisnya yang sesuai apa? Sudah? Untuk Sufi Arli dan Royhan sudah di-screenshot? Sudah, Miss. Sudah ya? Baik, untuk kelompok 3, 4, dan 5 selanjutnya ini adalah diskusi untuk kelompok 3, 4, dan 5. Nanti di kelompok 3, 4, dan 5 untuk room 3 itu nanti ada Putih Salwa Tabila Sati dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Kemudian di room 5 nanti akan dipandu oleh Faisal Nyanyaguh dari Universitas Wiralotra. Dan di room 4 nanti ada Siti Romlah. Tapi saya belum menemukan ini dari tadi. Mungkin nanti bisa digantikan ya. Dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Baik, silakan ini di-screenshot dulu. Ini ada banyak slide ya untuk grup 3, 4, 5. Ini satu slide. Ini petunjuknya. Di screenshot. Slide berikutnya ini. Textnya yang akan nanti dianalisis. Yang putih untuk room berapa ini, Bu Hikmah? Room yang kuning dan biru. Room 3 itu nanti menganalisis kalimat yang berwarna putih. Untuk room 4 nanti menganalisis kalimat yang berwarna kuning. Dan untuk room 5 nanti menganalisis kalimat yang berwarna biru. Room 3, room 4, room 5 ya. Bagaimana menganalisisnya? Ini yang tadi yang sudah dijelaskan. Jadi dikelompokkan ke jenis klausa dan jenis kalimat. Jadi klausa ini masuk ke klausa apa? Komplek atau simplek? Jenis kalimatnya apa? Bisa simple, komplek, komplek, komplek-komplek. Demikian juga untuk yang room 4 dan room 5. Ini di screenshot oleh kelompok 3, 4, 5. Ini baru jenis klausa dan jenis kalimat. Berikutnya masih ada jenis kelompok grupnya. Ada 6 grupnya apa, 4 grupnya apa, 4 grupnya apa, 4 grupnya apa, 5 grupnya apa, tagnya yang sama ini ya. Tagnya yang sama. Sudah sampai situ saja dulu ya untuk room 3, room 4, room 5. Kemudian kelompok terakhir mengubah dari tag turis menjadi tag risan. Seperti tadi yang sudah dicontokkan. Dengan kreasi sendiri. Nanti amati sebelum diubah jadi tag risan, ini jumlah klausannya berapa, lexical word-nya berapa, pangsian word-nya berapa. Setelah diubah jadi tag risan, ubah tidak jumlah klausannya, lexical word-nya dan pangsian word-nya. Pangsian word-nya tadi sudah dijelaskan, yaitu ada 4 ya, naun, verb, adjective, adverb. Pangsian word sisanya. Nanti di kelompok 6 akan dipandu oleh Ella Nelia Sari dari Universitas Viralodra. Baik, nanti untuk yang lain, karena model grupnya adalah dibilih secara acak, jadi silakan berdoa nanti kalian masuk di grup yang mana. Yang jelas, untuk pemandunya nanti sudah ada di grupnya masing-masing ya. Saya ulangi lagi, untuk kelompok atau room 1, nanti pemandunya adalah Royhan Kamal dari STKI Pelatan Samashiro. Untuk room 2 adalah Sufierli Putra Gemilang dari STKI Pelatan Samashiro. Room 3, Putih Salwa Sabila Sari dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Room 4 ada Siti Romlah, atau nanti bisa digantikan dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Room 5, Faisal Chaniago dari Universitas Viralodra. Dan room 6 ada Ella Nelia Sari dari Universitas Viralodra. Baik, waktunya 15 menit untuk diskusikan. Jadi silakan diskusi dengan sebaik-baiknya, karena setelah diskusi nanti ada sesi presentasi tiap-tiap kelompok gitu ya, atau masing-masing room. Baik, akan saya mulai. Silakan nanti langsung join di grupnya masing-masing ya, ketika di layar sudah mendapatkan notifikasi untuk join room-nya. Saya ulangi sekali lagi. Silakan yang sudah mendapatkan notifikasi bisa langsung join di grupnya masing-masing ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Siti Rohmah dari Universitas Singapura Bangsa Karawang yang mudah-mudahan insya Allah akan memimpin diskusi kita di room 4 ini. Nah, jadi teman-teman semua sudah mendapatkan tadi soalnya. Sudah, Kak. Ini masih ada dari room lain nih. Bisa dibuka mungkin hasil screenshot-an yang tadi soalnya ya. Untuk mempersingkat waktu. Sudah. Jadi tadi itu kita mendapat kalimat yang diwarnai warna kuning. Teman-teman sudah dapat. Sudah dibuka hasil screenshot-annya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini sudah masuk ke break room yang ketiga belum? Si belum ya. Selamat menikmati. 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 Terima kasih. Terima kasih. Siapa? Oh ya. Terima kasih. 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 ngecat ngecat gimana ya kok bisa eh bener gue pernah pake aplikasi breakout room gak sih gimana ya caranya ngemaksudin orang ke breakout room gini gak bisa juga gimana caranya 6 kok ilang gini gak sih gini gak sih atau yang ini nih yang pertama ini yang dari masukan salah satu temen kita siapa tadi tuh ya dari Siti Fajriyah yuk kurang dari 1 menit kira-kira yang paling fix yang mana nih biar nanti enak terima kasih Terima kasih. 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 Itu cuma modal doang kak, kayak pembantu doang. Pokoknya yang combine itu yang kata kerjanya. Eh, kok ini inah? Jadinya, kak, kalau yang dari you can combine itu, jadi artinya gimana itu kak? Jadi, kamu bisa mengkombinasikan itu dengan lemak sehat dalam alpukat. Cuma dibalik doang sih sebenarnya. Iya, cuma... Sama-sama belajar. Iya, benar. Sudah. Sudah selesai diskusinya. Ada kebingungan nggak? Mana yang real, mana yang unreal. Kuncinya itu. Iya, Pak. Kalau ada kata barusan, berarti sudah tidak real. Kan real itu. Kan barusan. Berarti saat ngomong kita gadis yang barusan, itu berarti unreal. Tetap pakai. Pas dong. Berarti pas. Berambun panjang, itu ria kan. Karena rambun nggak mungkin dalam waktu sesaat tiba-tiba jadi pendek. Kecuali di foto. Bekas. Nah, kalau mantan. Iya, Pak. Mantan itu kan berarti sesuatu yang harus dibuang ke tong sampah. Itu unreal. Kalau bekas juga sudah unreal, ya? Pokoknya saat kita bicara, tidak nyata itu pas. Nanti pasnya ada simple pas, ada pas perfect. Nah, itu tinggal yang kalahin. Pokoknya tentukan dulu ria unreal. Baru berikutnya kegiatannya. Apakah sudah selesai atau belum? Atau sedar. Begitu ya, pelajar atensi sebegitu. Terima kasih, Pak. Ya. Baik, Pak. Semangat. Iya, Miss. Iya, Miss. Iya, Miss. Terima kasih. Tadi udah selesai sih diskusinya. Jadi kita, Alhamdulillah, udah sampai kesepakatan. Tinggal nunggu presentasi aja. Cuma ini masih membicarakan siapa yang siap untuk mempresentasikannya. Karena... Harus siap semua. Yang namanya pelajuri terus siap tempur, ya? Iya, siap. Siap semua. Petarung, nih. Harus jadi petarung. Siapapun yang dipilih, siap. Gak usah harus mundur. Harus punya mental buat. Kalau untuk bertarung hidup. Siap. Apalagi belajar, ya, Baba. Ya, apalagi belajar. Jihad, nih. Belajar di jihad, ya. Harus tangguh. Jangan membel. Semangat semuanya. Iya, Miss. Tidak paham, sih. Wajar, ya. Ada tidak paham. Itu wajar. Dalam belajar itu pasti tidak paham. Nanti paham. Kalau belajar ya udah paham, nanti gak usah belajar. Kalau sudah paham, mengajari orang. Disi buting. Pertama kan ada standing, nanti producing, baru disi buting. Nyebarkan ke orang yang belum paham. Ini presentasinya tuh gimana, ya, Baba? Maaf lupa nanya. Langsung aja menjelaskan tugasnya masing-masing. Kalau menerjemahannya gimana. Iya. Nunggu di luar breakout room ini atau sekarang, ya, Baba? Oh, nanti. Ini akan diakhiri. Tenang aja. Bu Hikman nanti yang akan membagi. Kembali ke ini, ke Pak Rimpuna nanti. Iya. Oh, siap. Iya. 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 belum menemukan kesimpulan kesini lagi ya selamat kembali semua mahasiswa, semua peserta ke main room meeting kita karena waktu diskusinya sudah habis, tadi sebenarnya sudah lewat 15 menit ya, tapi masih di extend ya silahkan yang masih berada di roomnya masing-masing bisa kembali ya oke, sudah kembali semua ya ini ya di main room ya perlu misingatkan bahwa ini sekarang masih bertahan 126 luar biasa dari awal 210 sepuluhan ya nanti kalian yang masih bertahan insya Allah semua akan dapat sertifikat dan buku harus dikasih buku ini mantep ya nanti ya bisa full thank you miss supaya waktunya tidak semakin sore kita mulai untuk sesi disori sesi presentasi ya bisa dimulai mungkin begitu abah Eli ya langsung silahkan silahkan dari kita mulai dari room 1 atau kelompok 1 oke miss jadi di share screen aja atau gimana miss boleh 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 share screen ya jadi ini tadi ini kan apa hasil dari diskusi teman-teman menerjemahkan jadi saya perwakilan room 1 sendiri untuk mempresentasikan ini setelah didiskusikan secara serius di dalam ruang rapat ujian akhirnya diputuskan bahwa tes tertulis akan dibedakan waktunya dengan tes selesai jadi tadi didapat bahwasannya hasil terhasilnya yaitu after being seriously discussed in the exam committee meeting it was finally decided that the written test would be differentiated in time with the oral test itu kenapa lalu kenapa ininya discussed karena ini karena posisinya sudah terjadi karena sudah terjadi jadi jadi kan si yang bilang apa yang speaker yang bilang si pembicari bilang setelah rapat setelah rapat panitia ujian jadi disini kita memakai formnya dalam bentuk form 3 lalu lalu dan disini juga kenapa decided ini dalam bentuk part 3 karena kita lihat disini bahwasannya diputuskan berarti diputuskan itu pasca rapat dan pasca keputusan kayak gitu jadi kan sudah terjadi juga jadi jadi kita memakai verb 3 lalu yang verb yang selanjutnya yang dipakai disini yaitu differentiated ini ini juga pakaiannya verb 3 juga dikarenakan itu gimana ya gak jelasin ya ada kata di di kalimat dibedakan jadi ya ya gitu jadi kayak pas perfect bukan sih aduh saya enggak 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 pas perfect ini tuh present perfect present ya present perfect ada wheel wheel modalnya pakai wheel kan iya pakai B modalnya B ya sebelum sebelum B itu ada modal kan bisa wheel ada wheel bisa wheel sih pasti voice ya pasti voice-nya bentuk present atau past ya bentuk present atau pas ya pasti voice kalau tadi di diadakan gitu ya akan di bedakan waktunya ya ini berarti disini kenapa kita pakai part karena di kalimat the written text would be differentiated in time with the oral text itu berarti bentuknya asif voice jadi gitu abah dan misigma mungkin itu aja jadi itu aja terima kasih mantap terima kasih Roy Han dan teman-teman dari grup satu semuanya diskusinya luar biasa sekali kita kasih applause mungkin ya ya mantap terima kasih miss terima kasih abah ya terima kasih oke kita lanjutkan di room berikutnya room 2 atau grup 2 mana ini kelompoknya Sufi Arli silahkan room 2 miss sebentar miss nanti di share di apa screen share oke siap teman atau kelompok lah hai né yeah I I I I Terima kasih. Terima kasih. Bisa dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yang panjang itu gadis. Jadi melekat panjangnya ke gadis. Ya silahkan. Bekas pas. Bekas pas. Berarti itu anvil. Anvil. Pake pas. Pas. Dubinya yang pas apa? Was. Ya was. Ya bagus. Dan sejak lulus. Dan sejak lulus. Saya tidak pernah. Saya tidak pernah. Saya tidak pernah. I never saw her again. Itu menggunakan. Menggunakan. Simple pas. Simple pas. I never saw. Pas juga. Simple pas. Simple pas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk Sufi Arli dan teman-teman di room 2, di kelompok 2. Ada diskusinya luar biasa sekali. Untuk selanjutnya. Untuk selanjutnya. Selanjutnya room 3. Tiga. Ada room 3 di sini perwakilan. Kalimat yang pertama ya. Dari DNA sampai all. Itu di analisis. Perwakilan room 3 ada. Silahkan. Maaf. Harusnya kan tadi saya yang jelasin. Cuman saya kan tidak bisa masuk. Mungkin dari teman-teman yang lain yang masuk room 3. Mau jelasin. Ya. Silahkan. Ya. Silahkan. Siapapun ya. Pokoknya kelompok 3. Ya. Yang tadi ada di room 3. Ada. Oke. Room 3. Dan ketuanya. Ya silahkan. Saya Pak yang ingin menjelaskan. Ya. Kan. Ya silahkan. Silahkan. Ini dianalisis dari apa? Clause type-nya. Kalau. Clause type-nya ini ada. Kalau yang independen ini. Kenapa Pak? Masuknya ke klaus komplek atau simplek gitu. Simplek Pak. Simplek Pak. Ya betul. Klaus simplek. Sentent type-nya. Sentent type-nya. Sentent ya. Betul. Karena hubnya satu kan. Ya. Betul. Grup. Grupnya. Dibagi ke grup coba. Ini apa saja? Naun. Grupnya ini. Naun. Yang mana? Yang mana? DNA. Terus yang or, dioksiribonuclid, acid. Itu apa saja? Enggak. Semua itu. Yang or, dioksiribonuclid, acid juga masih. Masih. Terus the hereditary material in human. Itu masih semua. Ya. Itu masih naun grup. Jadi naun grup. Ini juga. Sampai organism. Gitu ya. Terus grup-nya mana? Grup-nya. Grup-nya. Grup-nya itu simple present. Yang is, Pak. Good. Is. Terus yang hereditary sampai alive itu masuk ke mana? Very important part. Itu masuk ke mana? Simple present, Pak. Grup-nya. Grup-nya. Naun, group, group, atau conjunction. Masih masuk ke naun. Karena ada e, e itu kan naun ini. Naun Marcus. Penanda naun itu e, de, en, sum. Itu penanda. Jadi lihat penandanya. E-nya itu kan determiner. Itu artinya naun. Dari e sampai olai. Ya, sudah sampai situ saja dulu. Iya. Terus kompok. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya. Terima kasih. Iya, Bu. Saya. Ya, silakan. Ada Siti Rohmah. Ya, silakan Siti. Dari Um Sika ya. Baik, terima kasih. Iya. Mister Eli dan Miss Hikmah. Oke, saya di sini akan sedikit memaparkan hasil diskusi dari kelompok E-RUM 4. Pak, sebelumnya saya izin share screen. Ya, silakan. Pada ini, pada kalimat yang di blok warna kuning, itu hasil diskusi kami menyebutkan bahwa kalimat ini berbentuk, eh, berbentuk klaus kompleks. Betul, bagus. Ya, karena di sini terdapat, ya ada kata death-nya kan, gitu di situ. Ya, kemudian untuk sentence grupnya, yang pertama ada DNA as a subject. Terus kemudian ada contains as a verb. Information. Ya, information as a adverb, betul, atau? Information itu komplement, tadi itu, ya. Di slide structure tadi, tadi. Oh ya, komplement terus kemudian ditambah dengan death, ya, mister? Ya, death itu pengganti dari DNA. Oh ya, pengganti dari DNA. Terus kemudian ada, ada verb, kenapa dikatakan kompleks? Karena di sana ada dua verb, yang kedua itu, encodes. Ya, encodes gitu. Ya, betul. Sehingga kalimatnya, apa? Jenis kalimatnya? Jadi jenis kalimatnya, kompleks sentence. Ya, betul. Terus, kok-koknya, grupnya apa? Naun grupnya yang mana? Naun grupnya yang DNA tadi. DNA. Ya, DNA, terus? Terus, terus kemudian, traits or characteristics. Dari or, dari or. Or, our inherited traits or characteristics. Nah, itu naun grup. Sama information. Information, ya. Ya, information. Masuknya ke subject. Ya, grupnya mana? Bagaimana, sir? Verb, grupnya mana? Verb, verb. Verbnya? Ya. Yang pertama itu contains, yang keduanya encodes. Ya, content, encodes. Contains. Ada conjunction atau tidak? Conjunction atau tidak? Conjunction atau tidak? Conjunction-nya itu or. Ya, betul. Ya, mungkin itu saja, Seth. Terima kasih. Mantap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih, Siti Romlah. Luar biasa sekali ya, tadi diskusinya di kelompok empat. Ya, terima kasih untuk kelompok empat. Kita kasih big applause. Yay. Ya, mantap. Thank you, Mr. and Miss. Ya, terima kasih. Oke, mungkin selanjutnya ke room lima, kelompok lima. Perwakilan dari room lima. Ada. Bisa di stop share dulu mungkin ya. Nah, room lima. Ada room lima? Ada. Perwakilan room lima ada? Tadi room lima itu oleh Faisal Chaniago. Ya, Faisal, silakan. Ya, terima kasih kepada Miss dan Abah. Berdasarkan, saya tidak pakai share screen karena, gak apa-apa ya. Sebentar. Karena tadi dicatat di buku tadi sama siapa tadi, terlupa. Tapi, berdasarkan, berdasarkan yang hasil diskusi kita tadi ya, kalau itu, apa namanya, kalimat tersebut, kalimat yang kalimat biru ini, masuknya ke klausa adjektif. Ya. Pertanyaannya, close type-nya apa? Simple type-nya apa? Itu aja. Ya, dan close type-nya kompleks, Pak. Ya, close, close, kompleks. Ya. Kenapa close kompleks? Kenapa close kompleks? Nah, itu dijelaskan. Karena? Karena sudah, karena club-nya lebih dari satu. Lebih dari satu. Kemungkinan nanti bisa kompleks, bisa kompleks. Nanti bergantung, nanti conjunction ya. Kalau conjunction-nya pun boys, yang tadi, singkatan tadi, itu kompleks. Kalau non-pun boys, itu kompleks. Kalau plus kompleks, berarti sentennya kompleks senten. Nah, sekarang grup-nya, noun grup-nya mana saja? Kalau noun-nya itu ada reverse. Reverse, karakteristik. Noun. Kalau reverse to, itu adalah verb. Verb. Iya, verb. Kalau noun itu di depan. Jangan bingung, di depan. Paling depan apa? This. Nah, itu noun grup-nya. Terus di belakang verb, itu noun. Karakteristik. Karakteristik. Families. 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 Terus. Skin and eye. Skin and eye color. Terus you. You. Alergis. Alergis. Kemudian. The likelihood. 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 Sampai illness. 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 Contracting juga termasuk nggak? Apa? Contracting. 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 Iya, dari the sampai illnesses. Itu masih noun grup. Penandanya itu the, e, n. Nah, itu sudah masuk noun grup. Penandaan noun itu ya. Kalau also, ini kan conjunction. N juga conjunction. N, conjunction. In itu masuk ke, in family. In-nya masuk ke, mana? In itu preposition. 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 Iya, sudah paham. Mantap. Terima kasih. Luar biasa. Mantap ya. Iya, luar biasa sekali ya ini. Kelompok lima. Diskusinya. Berarti kelompok tiga, empat, dan lima ini sudah bisa mengelompokkan tiap kata ya. Luar biasa. Itu modal luar biasa nanti untuk mengaminteng. Kita kasih applause. Kita kasih applause untuk kelompok-kelompok yang sudah presentasi. Baik, berikutnya kelompok terakhir dari room enam atau grup enam. Silahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya izin share screen dulu. Iya, silahkan. Baik, saya dari perwakilan dari kelompok lima akan menyampaikan hasil dari diskusi kami, yaitu di written language. Like oven in tomatoes is best absorbed in the test, you know, try when combined with healthy fats like avocado. Jadi di sini kita menemukan dua klausa dari dua klausa, yaitu dari is dan combine. Setelah itu kita menemukan leikopen, tomatoes, best, absorb, intestinal, try, combine, healthy, fats, light, dan avocado. Apocado, good. Sedangkan untuk fungsional word-nya, kami menemukan with, when, in, dan the. Jadi ada empat ya. Ada empat ya. Di written text-nya ada empat fungsional. Lexical word-nya satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tijuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas. Kemudian diubahlah menjadi spoken text-nya. Iya, jadi spoken text-nya itu, if you want to maximize the functions of lycopene in tomatoes. Nah ini, apa? Ella ya namanya? Iya, kenapa, Pak? Kalau spoken text, itu ada piler namanya, piler. Piler itu suatu signal bahwa kita sedang berbicara. Misalnya, you know, nah gitu, sirinya. Tidak langsung, if you want, misalnya, you know, you see, I tell you what, misalnya. I'll tell you what, misalnya. Seperti gitu. Itu namanya piler. Ditambahkan dulu. Misalnya yang paling pendek, misalnya, you know, atau you see, listen. Listen, boleh, yang paling pendek. Kalau agak panjang, I tell you what, let me tell you something. Kalau bahasa Indonesia itu begini ya, nah gitu, itu pembuka, namanya piler. Jadi dalam spoken itu harus ada piler, harus dilatih tuh, piler-piler. Well, nah seperti gitu. By the way, nah itu namanya piler. Itu bukan question, bukan itu. Oh, bukan question. Bukan, itu kalau bahasa Indonesia begini ya, begini ya. Baru, you know, if you want to maximize the function of lycopene in tomatoes, to make your intestinal tract. Intestinal tract, itu bahasa kedokteran ya, bahasa medis. Kalau bahasa awamnya, your, misalnya apa, your stomach, boleh. Kan intestinal tract itu kan bahasa ilmiah ya. Bisa diganti stomach aja, perut aja. Pokoknya di perut ada usus halus. Intestinal tract itu usus halus. Oh, jadi langsung diganti stomach aja. Stomach, stomach. Nah, begitu ya. Itu agar memudahkan orang memahami stomach. Healthier, you can combine it, you can combine, you can consume, nah misalnya gitu, lebih baik consume aja. You can consume, you can consume tomato and avocado together, gitu. Itu ciri-ciri dari spoken language. Apocado together. Iya, together. Kan tadi sudah dijelaskan supaya lebih maksimal ya. The function bisa diganti dengan efficacy. Di efficacy ke mujarapan. Efficacy. Efficacy. Iya, efficacy. Bagaimana apa itunya? Oh, itunya EJ-nya. E, E, double F, I, double F. E. I, 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 I itunya. I, I-nya ya. I, I, double F. I, 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 I'm sorry. I, 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 I Itu lebih jelas daripada function. Jadi untuk memaksimalkan kemujarapan, kemanjuran, kemanfaatan dari lekopen di tomat, agar perut kamu sehat, lebih sehat, kamu bisa mengkonsumsi tomat dan pocado dan pukat bersama. Jadi pasti lebih banyak ya, hingga kalau spoken language itu pelausannya lebih banyak. Kenapa? Karena pendek-pendek. Kalau pesan itu jangan panjang-panjang. Kenapa ditulisan panjang? Karena dibaca. Kalau dibaca bisa dibuka kamus. Terus penulisnya jauh, mungkin ada di Amerika, kita di Indonesia. Tapi kalau bicara, face to face, itu kita harus berhadapan. Kalau nggak paham, tanya. Jadi real time. Kalau ini unreal time. Begitu ya, kira-kira kalau presentasi gunakan spoken text. Kalau menulis kali ilmiah, gunakan return tag. Klausenya lebih sedikit. Kalau ngomong, klausenya lebih banyak. Kalau ngomong, function word-nya lebih banyak. Function word-nya lebih banyak. Pendek-pendek. Jadi ini kalau ada tiga gitu ya, Pak. Kalau dengan pillernya, you know, sudah satu itu ya? Iya. Kalau ingin mengaksimalkan, kita harus memastikan. Iya. Oke. Ini tetap dilanjutkan, Pak? Sudah. Sekalian dibahas. Sekalian dibahas. Mantap ya. Alhamdulillah. Maaf ya, Pak. Nanti dipraktekan. Mantap. Mantap, Pini. Iya. Terima kasih untuk kelompok enam. Luar biasa sekali bisa merubah dari written text ke spoken text. Mudah-mudahan kelompok-kelompok yang lain tadi semuanya dan semua peserta menyimak ya presentasi dari tiap-tiap kelompok. Jadi semuanya bisa lebih memahami. Ini action-nya ya. Iya. Nanti tinggal lebih banyak lagi dipraktekan ya. Supaya semakin mahir. Baik. Jadi, ya. Mungkin ini sudah di sesi terakhir. Ada yang mau ditanyakan sampai sini. Kita sudah mendapatkan banyak sekali ilmu hari ini. Dari traditional grammar to functional grammar. Sampai belajar tenses juga. Dan juga sudah sempat berdiskusi dalam kelompok dan juga presentasi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau bertanya? Dari seluruh peserta? Atau sudah cukup? Cukup jelas? Kalau sudah cukup jelas berarti tinggal dipraktekan saja ya. Nanti di masing-masing institusinya. Oke, baik. Meaningful practice make perfect. Jadi, meaningful practice make perfect. Ya, baik. Mungkin sebelum ditutup, kami dari Panitia ingin mendengar, karena ini kan masih 128 ya. Luar biasa sekali dari tiga institusi bertahan gitu ya. Semua mahasiswa sangat antusias untuk belajar hari ini ya. Pengen denger nih voice-nya dari perwakilan masing-masing institusi. Kenapa bisa masih bertahan sampai saat ini gitu. Luar biasa sekali. bagaimana untuk materi dan juga kegiatan kita hari ini gitu. Bisa perwakilan siapa? Mungkin dari Latansa Mashiro dulu siapa perwakilan? Mau menyampaikan? Ayo, siapa? Ada? Ayo, Latansa. Itu Sonia mau? Ini, Sonia, boleh. Supiari kayaknya lebih cocok, Miss. Siapa ini? Atau Royhan? Mau ngomong lagi, Royhan? Mau mewakili Latansa? Ini menyampaikan, kenapa kok masih bisa bertahan sampai sore hari ini? Kita sudah dari siang tadi. Ya, boleh deh, Miss. Kalau diizinkan ngomong. Silahkan. Ya, mungkin langsung saja. Mungkin kenapa kita masih bertahan, itu karena kemauan kita yang besar untuk menentut ilmu. Entah siapapun yang menyampaikan, entah dari manapun ilmu tersebut, tapi karena kemauan kita yang tinggi, ya itulah yang menjadikan kita selalu semangat buat mengikuti workshop ini. Dari tadi siang jam 1 sampai sekarang udah mau setengah 5, ya kan? Tuh. Jadi, ya karena ya semua didasari dengan semangat untuk belajar dan menimba ilmu lebih banyak lagi. Karena untuk menimba ilmu, kita nggak boleh punya rasa puas. Harus selalu haus akan ilmu. Seperti itu. Alhamdulillah. Mungkin itu aja sih, Miss. Luar biasa sekali. Ya, terima kasih Royhan, perwakilan voice dari mahasiswa SDKI Pelatan Samashiro. Jadi, tetap bertahan karena ilmu itu harus dikejar, harus didatangi, ya. Bukan kita menunggu ilmu. Luar biasa sekali. Oke. Selanjutnya, mungkin perwakilan dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Siapa yang mau menyampaikan? Ada? Silakan. Dari Unzika. Ayo. Diwakili oleh Pak Iwan, gendosnya. Nggak apa. Pak Iwan, silakan Pak Iwan. Belum kedengeran, Pak Iwan. Di sini, Pak. Di sini, Pak. Pak Reja, Pak Reja. Pak Reja, boleh. Pak Iwan, boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, kedengaran. Mohon maaf nih, HP-nya. Pertama-tama, ini sangat... Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan. Ini sangat luar biasa tentunya. Yang pasti, emang model seperti ini yang finally salah satu pakar lah ya. Jadi ini penjelasannya sangat luar biasa. Cuma mungkin bagi kita perlu diulang-ulang. Repetition, Pak ya. Artinya dari powerpoint bisa di-share. Kemudian kita bisa belajar kembali. Dan kita bisa repress ke mahasiswa kembali. Sehingga mungkin akan lebih paham. Karena ini kan karena waktu aja, Pak ya. Jadi seharusnya Pak Eli itu menyampaikan satu materi. Tapi karena waktunya sangat terbatas, jadi double lah ya. Beberapa materi. Setelahnya mungkin sebagian bisa ditangkap, sebagian mungkin ada yang belum bisa dipahami. Sehingga kami sebagai dosen perlu juga nanti materi dari Pak Eli kita sampaikan kembali. Ini susunan powerpoint ataupun sistematika yang Pak Eli sampaikan ini sangat-sangat bagus ya. Jadi kita sebagai dosen merasa di-repress kembali. Jadi diingatkan kembali ya. Jadi apa? Tertama terkait dengan SFL juga ya, Pak Eli. Jadi ini bagaimana grammar itu tidak hanya dipungsikan sebagai tulisan, tapi juga bisa disampaikan secara oral ya. Secara komunikatif. Ini sangat luar biasa. Dan kami ucapkan sangat terima kasih kepada Pak Eli dan tim ya. Mudah-mudahan kita sebagai dosen bisa menyampaikan kembali kepada mahasiswa sehingga mahasiswa. Apalagi ini banyaknya dari kita itu mahasiswa semester satu. Perlu pembahasan ulang. Sehingga kita bisa menjadikan step by step lah. Itu aja mungkin. Pak Hatun Mohon ya. Ini sangat luar biasa materi. Terima kasih, Pak Iwan. Terima kasih, Pak Iwan. Terima kasih dengan timnya ya, Bu Hidmah ya. Ya, sama-sama, Bapak. Paham nih HP pinjem pari aja nih. Ya. Gak apa-apa, Pak Iwan. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin satu lagi ya, perwakilan dari Universitas Viralodra. Ada? Ella, Ella, Bu. Ella mana, Ella? Hadir, Pak. Ada disini. Testimoni untuk kegiatan hari ini. Kegiatan hari ini sangat luar biasa sekali. Saya mendapatkan banyak pelajaran yang belum pernah saya ketahui. Dan pembahasan materinya juga sangat seru yang disampaikan oleh Abba Eli. Webinar sangat, webinar saat ini. Hari ini sangat baik, Pak. Terima kasih. Selanjutnya, Ella, mengharapkan apa? Mau dibahas apa lagi? Bu Hidmah, saran. Sarannya, yang itu aja tuh, Pak. Yang Morfum dan... Masih belum mengerti soalnya. Morfum. Kelas kata diulang lagi ya. Kelas kata diulang-ulang lagi ya. Kelas kata saja gitu ya, satu workshop aja. Level of language atau building blocks. Ya, terima kasih, Ella. Ya, terima kasih, Ella. Perwakilan dari Universitas Vinalodra. Baik. Mungkin itu saja kali ya. Terima kasih semuanya. Seluruh mahasiswa dan juga dosen. Yang sudah berpartilipasi. Sampai akhir acara ini akan ditutup ya. Sampai setengah lima dari jam satu tadi. Bahkan setengah satu ya. Semuanya sudah persiapan. Oh iya, sebelum ditutup, mungkin kita ada sesi foto dulu ya. Untuk SFL Series 2 ini. Mudah-mudahan nanti ke depan kita akan terus bekerja sama dengan institusi-institusi yang lain. Nanti kita akan adakan acara-acara yang serupa gitu ya. Baik, kita masuk sesi foto bersama dulu. Silahkan semua peserta menyalakan videonya. Akan saya capture dulu dari... Ini ada enam... Enam ini ya. Ada enam layer. Jadi nanti saya kasih aba-aba. Ini untuk layer yang pertama dulu. Sudah siap? Akan saya capture? Silahkan dinyalakan dulu semuanya. Oke, siap ya. Satu, dua, tiga. Oke, ini baru yang pertama ya. Oke, kita masuk ke layer yang kedua. Baik, ini layer yang kedua. Sebentar, satu, dua, tiga. Oke, ini layer yang kedua. Baik, sekarang ke layer yang ketiga. Sebentar. Layer ketiga. Kalau peserta bingung di layer berapa? Standby aja ya. Keep smile gitu. Oke. Ini layer ketiga ya. Oke, sekarang kita ke layer keempat. Layar keempat. Baik. Sudah. Sekarang kita masuk ke layer kelima. Sorry. Layer lima. Oke, satu lagi ya. Ya. Baik. Sudah semuanya tercapture. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga kita dipertemukan kembali di waktu yang baik untuk belajar. Amin. Amin. Mungkin bisa kita tutup acara pada kesempatan kali ini dengan baik. Alhamdulillah bersama. Alhamdulillah. 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 Ya. Ya. Terima kasih semuanya. Dari saya. Ya. Terima kasih. Dari kami Panitia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan dari kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.